Ngebuang gue gitu aja Gak ada yang ngebuang nih lu tuh Lu sendiri yang ngancurin diri lu sendiri Bisa banyak ngomong lah Ufff 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 Stop Mending lu pergi dari sini, lu tenangin diri lu Lu kenapa ngatur-ngatur hidup lu? Lagian Ini rumah orang tua gua Kerusak dari rumah orang tua lu Harusnya lu gak bikin kerusakan disini Semua yang udah gue lakuin Itu gak sebanding sama apa perasaan yang gue terima cek Perasaan lu hancur lembur Ketika gue tau kalau gue ini cuma nandakadopsi Dan sekarang Berarti kapapa gue udah meninggal Berarti kapapa gue udah meninggal Mereka Ngebuang gue gitu aja Gak ada yang ngebuang lu tuh Lu sendiri yang ngancurin diri lu sendiri Masa banyak ngomong gak? Mama gak nyangka Putra pikir sejelek itu tentang mama papa Mama sama papa tuh gak salah Kak Putra sekarang lagi kondisinya gak baik kayak gitu Aku juga gak tau kenapa itu mungkin alasannya papa Gak ngasih lebih ke kak Putra Maksud kamu? Aku gak bisa cerita sama mama Tapi Aku harap kamu bisa jawain kak Putra Supaya kak Putra jadi lebih baik lagi Dan kak Putra tuh berubah ma Tapi mama gak tega Melihat kakak kamu kayak gini Tandar tadi mama liat kakak kamu pukul Marvel terus Mama cuma takut nanti Marvel akan pukul balik Putra Mama tenang aja Marvel bisa jaga emosi gak dia kemana Marvel gak akan mukul Kak Putra Kalau misalnya Kak Putra gak berlebihan sama Marvel Mama tenang aja ya Aku tadi gak sengaja keturun sama Mondi Terus Lalu sekarang aku benci banget tau gak sih sama dia Karena dia tuh udah ngehina kamu sayang Dia udah jelek-jelekin kamu Tapi aku gak terimalah kalau pacar aku udah jelek-jelekin Kamu teman Gak ada yang bullyingin aku depan kamu Aku bakal abisin Mondi Aku bakal bales dia Makasih ya ayang Itu dia orang Orang yang berani ngina cewek gue Dan ngejelek-jelekin gue depan cewek gue Aku sampein dulu deh Makanan masih diproses Lu sabar aja dulu Ntar kalo jadi Kita bawa yang ke table lu Lu balik disana Emang gua gak boleh kesini ya Gua mau nambah pesenan Dan One shot espresso Tunggu sebentar nih Mas Deyan Pesanannya Segera saya siapkan Hah? Lu yang bikin Lu yang bikin Tangan lu kayak gitu Bisa makan gelas gak lu? Gua mau Mondi yang bikin Gua bisa lu Bisa gak? Gua tenang aja Gua pernah diajarin sama anda di fitness Gituro 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 Oh iya Ma Bentar lagi Adele datang kesini Brave racer terbuka untuk kamu Jadi siapapun bisa datang kesini Asal sopan Oh Gua cuma mau nanya sih Lu Udah gak ada hati lagi kan buat Adele Dari dulu sampe sekarang Gua gak ada perasaan apa-apa sama Adele Jadi lu gak usah khawatir sama gue Serius Apa jangan-jangan Ini alasan lu aja Gua tau Lu nyesel gak milih Raya? Soalnya makin sekarang Adele tuh makin cantik Sementara cewek lu Tidak Tidak Akhirnya makanan kita datang dulu Udah Gua Udah kalian tenang aja Semua makanan disini dijamin enak kok Wah wah Baru ntar dulu Bu, kok makanan yang lain gue belum dateng? Sabar ya, untuk makanan yang lainnya sedang kali persiapkan. Ayo perhatiin deh, lihat deh. Itu, mondi sama Dian lagi ngobrol apa ya? Kok nyanyung mondi bete gitu? Merenggut di seluruh mukanya. Bucuk lu gak tau sih, Tani. Pokoknya gue gak mau kalo sampe Dian sama mondi berantem. Bisa ngancam. Tani-tani tenang aja. Karena kan disini ada di Dian, Vino sama mainin sendiri yang merenggantiin sekitar. Jadi gue ada apa-apa, mereka siap nolongin. Tapi-tapi-tapi ya, Raya. Kita bener-bener kepo, Dian. Itu, mondi sama Dian ngomongin apa sih? Buka betenya mondi tuh gak selesai-selesai loh. Gini, tak. Kita perhatiin aja. Kalo emang ternyata Dian itu nyari masalah sama mondi, Gue akan ngelobak Dian sih. Oke, oke. Kita pantau terus. Yaudah, ayo. Thanks ya. Berkat lu, sekarang gue bisa Dian sama Adele. Hubungan lu sama Adele, itu gak ada hubungan sama gue. Jadi lu gak perlu capek-capek cerita sama gue. Gak penting. Jelas, ada dong. Karena Adele udah gak sama lo. Gue bisa jadian sama dia. Tak selalu tahu. Gue pacaran sama Adele. Gue dapet banyak. Gue dikasih uang, perhatian, motor, dan semua yang gue mau dikasih sama Adele. Sementara Raya, ngasih lo apa ya? Cinta. Cuman cinta doang. Gue bukan cowok matre kayak lo. Gue pacaran sama Raya. Pake cinta, bukan pake harta. Cuman cinta doang. Gue gak yakin sih. Oh, ada, ada, ada. Raya ada ngasih lo sesuatu. Kesialan. Bener kan? Semenjak lo pacaran sama Raya, hidup lo makin siap dong. Apa? Kerja di Raymond Express, hancur. Jualan roti, diskors. Mon, saran dari gue, putusin Raya. Lo cari cewek yang lebih pintar daripada dia. Raya itu cuma gue sial dalam hidup gue. Cukupian! Tidak. 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 Terima kasih.